Selamat menikmati 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 Dua player Selamat menikmati 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 Oke Beberapa player-player juga sudah mencoba untuk lemparkan Ataupun smoke juga untuk menutup view dari beberapa player yang dimiliki oleh tim Titan kali ini Ada beberapa tembakan menggunakan 1 BMP dari tim Titan sendiri Tapi sayangnya Titan juga masih memberikan beberapa tembakan-tembakan manja ya Sekarang juga M4 yang dipegang Sementara di Nets sudah mencoba untuk naik Ada spread yang terdengar disana dari Kriwil yang melihat pergerakan dari Chadox Ini Boki sih yang bakal menjadi suatu danger Ataupun area yang kemungkinan besar bakal berbahaya untuk Titan Karena kemungkinan besar Titan belum mengetahui pasti posisi dari Boki teman-teman Jadi kalau misalkan mereka mencoba untuk keluar Dan terpikup oleh tim NRS atau player dari N Oh justru dia sudah mulai membuka stepnya dan Bah aduh harusnya bakalan sudah mulai ketahuan teman-teman Dan kali ini ya posisi dari Boki sendiri sudah mulai terdeteksi Dan otomatis sudah mulai bakalan cukup kesulitan Sementara Ice di sana sudah mulai mengambil area kanan Bakalan loncat naik ke area jembatan lagi Ini sebenarnya sulitnya di daerah perairan ini ya Kenapa gue bilang karena pergerakan kita terbatas teman-teman Pergerakan kita terbatas dan ya cenderung bakalan sulit banget Kalau misalkan dari tim nomor 21 itu nembakin ke arah tim kita Tapi lihat dari Boki sendiri sudah mulai terlihat Fade out di sana tapi sayangnya terpikup Last man standing kali ini yaitu cender yang masih bakalan bertahan Di daerah satu buah kompon dan sementara ada tim Titan juga Harusnya mereka udah mulai akan coba untuk commit untuk maju Let's go teman-teman semuanya Jangan lupa di like jangan lupa di subscribe juga Kali ini kita bakalan pantau dari tim nomor 6 Dan juga tim nomor 21 sayangnya dari tim nomor 21 Sudah mulai akan coba untuk langsung ngeras ke arah satu player Yang tersisa dari tim nomor 21 kalian dari tim nomor 6 Sudah mulai maju dari tim Titan kali ini Harusnya mendengarkan ada Bagi yang terdengar oleh tim mereka Tapi sayangnya dari Titan juga sudah bakalan meninggalkan area Oh bukan dari Shadek maksud saya juga sudah meninggalkan area menggunakan Bagi Clear dan ya Titan menggunakan pertarungan fight di daerah rumah banjir kali ini Mereka berhasil ngeretak posisi ataupun kompon yang mereka amankan kali ini Sangat luar biasa defense yang dimiliki oleh tim Titan Dengan 3 point kill yang mereka amankan kali ini di awal-awal game Let's go ini adalah suatu hal yang cukup baik untuk tim Titan di awal-awal game Dan kita lihat dari tim-tim yang lain kali ini teman-teman Ada tim Zeo yang sepertinya sudah mulai bakal memarkirkan Oke sudah mulai bakal mencoba untuk memantau mereka turun di daerah shelter Dan gak ada tim yang coba untuk turun ataupun fight dengan tim mereka di daerah shelter Mereka juga masih bakal menjaga angle di daerah sekeliling mereka Karena ya kalian tau lah shelter area yang sangat-sangat terbuka juga Kecuali kita masuk di daerah dalam gua teman-teman Kalau kita masuk di daerah dalam gua ya Vue-nya kemungkinan besar bakalan tertutup Caster andalan nih bos Sembelak onok kasih semangat untuk tim kalian kan hanya siap ANK tampan oke Dan kita lihat kali ini dari Zeo sendiri Osu Yang sudah mulai menjaga yang memarkirkan satu buah vehicle Dua vehicle bahkan diparkirkan oleh Osu sendiri di daerah shelter Dan ini bakalan aman banget untuk pergerakan mereka ke next circle berikutnya ya Apalagi kita lihat kali ini circle yang kedua sepertinya sudah mulai menutup Ini circle-nya pastinya bakal dipercepat ya Karena memang pas turnamen oke jangan sampai memakan terlalu banyak waktu untuk tim-tim Dan kita lihat di sisi yang lain sepertinya sudah mulai dipulangkan ke arah lobby juga Ada satu tim yaitu dari tim 6-9 Dan 2 hanya dengan 2 player dan langsung dipulangkan ke arah lobby 2 player mereka kali ini Dari tim mereka tidak berhasil untuk bertahan dan sepertinya juga sudah dipulangkan ke arah lobby Tapi kita akan berpindah ke arah tim yang lain juga SNG sayangnya Mereka juga tersisa 2 player kali ini JRB mendapatkan 1 bad boy benar sekali terkenok dan disana kayaknya dari tim JRB Tadi itu coba untuk nabrak kompon ini Dan ternyata ada kaksi yang sudah mulai stay di daerah satu buah kompon tersebut Dan alhasil satu player dari tim JRB harus terpik up Nantara di sisi lain T7 Flux sudah berhasil mendapatkan 1 dengan tappingan M24 juga Apakah bakalan terjadi finishing point yang dilakukan oleh tim nomor 7 Yaitu FSN kali ini Ripsquick kemudian ada Flux dan juga ada V4 kali ini Sepertinya yang stay untuk memberikan beberapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke dan kita lihat dari tim T7 Flux juga kali ini Sudah melakukan coba untuk memantau pergerakan dari tim nomor 4 Yang berada di daerah satu buah kompon Kali ini sepertinya mereka juga sudah melakukan coba Untuk bertahan di daerah satu buah kompon mereka Ada satu buah skarel dan juga satu buah UMP Yang dipegang dari tim nomor 4 Mereka sudah mulai mencoba untuk mengganti view-nya Dan bahkan satu buah skarelnya juga masih bakalan coba untuk dilihat baik-baik Ini itu ngebak sih kayaknya tadi ya Kelihatan di daerah luar Dan kita lihat pergerakan circle kali ini Di circle yang kedua Kita bakal memantau pergerakan dari tim mereka Mereka juga masih bakalan stay Sepertinya kali ini melihat area sekeliling mereka Mereka mencoba untuk berhati-hati Apalagi ini baru circle yang kedua teman-teman Baru circle yang kedua pastinya itu masih cukup berbahaya Dan masih banyak tim yang berada di daerah kompon yang sama Jadi ya paling nggak mereka tinggal tunggu dulu Apalagi kalau misalkan mereka sudah dapat circle ya sudah Bermain sep itu lebih baik ketimbang bermain barbar terlalu Barbar maksudnya di daerah di turnamen Di sebuah turnamen Kenapa gue bilang karena di daerah turnamen itu biasanya Cenderung di circle-circle akhir itu udah mulai numpuk Jadi kalau misalkan kita barbar banget Mungkin lebih besar bakalan terpik up dari area-area yang berbeda Jadi lebih baik kita sep Kita bertahan Kita ngikutin circle Kita pindah ke dalam circle Kalaupun kita ingin bermain barbar Kita harus tahu posisi dari semua player dulu Dan kita harus tahu dulu Apakah posisi kita kali ini aman atau nggak Itu dulu teman-teman Kita lihat dari Nava sendiri Dari Nava Zabran yang sudah mulai memantau Dan ya UMP-nya juga masih bakalan coba untuk dipegang Kali ini sementara bad boy Menggunakan satu buah M4-nya juga Kali ini masih bakalan coba untuk proning Sementara pergerakan circle justru mengambil sebelah kiri Dan hampir banyak tim Harus bergerak rotasi dan masuk ke area circle berikutnya Kali ini Bad boy Sudah melakukan berlari kali ini Mereka juga belum mendapatkan circle Tipis banget Posisi mereka kali ini Tapi ya walaupun tipis juga harus bergerak ke circle berikutnya Inilah namanya game survival Inilah namanya survival teman-teman Harus Ya Harus survive sampai akhir-akhir circle Dan harus bisa bertahan hidup Sampai akhir-akhir game teman-teman Sementara di channel kita lihat dari GOP Lemparan molotov yang sangat cantik sepertinya Berhasil mendapatkan finishing point Bahkan justru Wih Player mereka yang justru dilemparin molotov ini kenapa nih Kayaknya WODGIS ini AFK atau gimana ya Ya Daripada Attachment dia diluting oleh tim yang lain Mending timnya sendiri yang ngelut Oke bentar ya Cipit mendapatkan knockdown menggunakan M4 nya Dan bahkan ada finishing juga yang dilakukan oleh smooth di area yang berbeda RRC Sepertinya posisinya kali ini cukup bakal kesulitan Bahkan disana satu player juga bakal langsung coba untuk di finish oleh smooth Kali ini tapi disebelah kiri ada tembakan dari RF IPEX Yang memberikan beberapa surprise spread out Kali ini peluru panas yang masuk ke area vehicle yang mereka miliki Harus hati-hati karena di kiri juga Sudah ada satu player yang dikirim untuk menguasai area kompon SNG Oke Berada di daerah satu buah shake Kali ini apakah bakal bisa diamankan di sisi lain juga JRB Cipit Lagi-lagi mendapatkan 1 point kill Dan disini finishing bakal langsung dilakukan dengan tamparan-tamparan gimanggal ini Cipit Dengan 4 point kill yang mereka miliki 4 point kill yang dia miliki sendiri Kali ini mempunyai area kompon yang cukup enak Yaitu di daerah school Masih bertahan dan mereka juga masih mempunyai circle teman-teman Layap kali ini dengan M4 dan juga UMP nya masih bakal berjaga-jaga di daerah atas Posisi mereka sebenarnya cukup apik ya Tapi sayangnya kemungkinan besar circle nya gak bakal mengamankan area school kali ini Kenapa gue bilang kayak gitu Karena ini tipis banget di pinggiran circle Biasanya kalau kita ingin dapat circle berikutnya Itu biasanya yang pasti ya Yang pasti 90% sekitar 80% itu Kecuali kita udah mengambil area tengah teman-teman Itu bakalan kemungkinan besar circle nya bakal mengarah ke area sana lagi Dan kita lihat kali ini vlog Sepertinya lagi-lagi tadi dengan tappingan menggunakan car nya kali ini Sepertinya mendapatkan beberapa knockdown point ke arah Zio Tapi Zio juga udah berhasil reset kembali Dan mereka bakalan sudah mulai coba untuk player group untuk masuk ke circle berikutnya Piano menjadi tim ataupun player yang menginisiasi pergerakan dari tim mereka Sepertinya Dan ada satu buah vehicle kali ini Bakal diamankan vehicle bucin Waduh Sudah diamankan Sementara Osu juga disana bakalan coba untuk lemparkan satu bus mob Untuk menutup angle dari tim nomor 7 disana Karena bahaya banget Ini tappingan car nya nih bahaya banget Sekali tembak one shoot one kill dia nih Kita lihat dari tim-tim yang lain Sepertinya tadi yang lagi-lagi berhasil fight dan berhasil mendapatkan satu Tetan sisa dua player ya Let's go teman-teman semuanya Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa terus di dukung tim-tim kalian Dan jangan lupa di follow instagram dari Brawijaya organizer Yang mendukung ataupun yang men-support penyelenggaran malam hari ini Dan kita lihat di sisi yang berbeda disana RLC Yang sudah melakukan bergerak menggunakan satu buah vehicle yang mereka meriki dan jet ski Sepertinya juga sudah mulai menjadi scouter dari tim mereka Sedikit lebih dulu untuk mengambil area circle berikutnya Tapi harus berhati-hati Mereka harus berbagi beberapa area yang tipis Dengan tim nomor 16 Dan bahkan ada tembakan dari tim nomor 16 Di sebelah kiri yang terlihat dan sangat-sangat terbuka TW88 melihat pergerakan satu player Dan memberikan beberapa tembakan kali ini Oleh Koko Juga menemankan area kompon Tapi AZ kali ini sudah melakukan sedikit nge-plank mengambil area keanan kali ini Dan sementara Mystic, Misery juga sudah mulai dipulangkan ke arah lobby JRB, GOP, Okidoki juga sudah terkenalkan disana Kita lihat kali ini commit push apakah langsung dilakukan oleh tim nomor 11 Tapi justru dari tim RRC bakal sudah mulai coba untuk fight sedikit Mengurung pergerakan dari tim TW88 Di sebelah kiri juga ada satu player yang bakal mencoba untuk nge-prone Bom, sudah mulai coba untuk dikokang Tapi itu posisinya sangat-sangat terbuka Dan bisa melihat pergerakan dari Nix kali ini Tapi sayangnya Jet Ski Harus terkenalkan lagi Dan sudah dipulangkan ke arah lobby Langsung dipinis Gak mau terlalu lama kali ini Lihat di nomor 8 Memberikan beberapa spread out lagi kali ini Dan kita lihat RRC cukup-cukup kesulitan Untuk pergerakan mereka di circle kali ini teman-teman Mereka sudah mulai keculik satu player Dan ya, mereka harus segera menyelesaikan Ataupun clearing area ini Kalau misalkan mereka ingin aman Dan ingin melanjutkan pergerakan kali ini Oke, sementara kita lihat Kali ini sedikit menjaga angle-nya Masih berhati-hati Dan ada smoke di sana yang terlihat Di sisi yang berbeda Zio sudah mulai fight juga dengan TW88 Sepertinya Waduh, third party nih Harusnya nih Zio juga ingin join fight kah? Oh, beda-beda-beda Beda posisinya Zio berada di daerah satu buah kompon Di daerah farm Dan ada RRC Yang jadi bulan-bulanan kali ini Sepertinya berada di daerah satu buah shake Sementara Zio Osuku Juga sudah mulai dipulangkan Ke arah lobby Zio juga masih bakal menjaga Dan satu player mereka dibiarkan Bleeding out kali ini Langsung nge-pinis satu player juga Dan posisinya Mereka harus segera untuk Merangkat ke arah circle berikutnya Piano Lagi-lagi terkena Di daerah circle Sudah mulai maju Menjadi skater mereka Tapi sayangnya Harus ter-pick up juga Dan tersisa Ray Yang sekarang bertahan Untuk masuk ke circle Yang keempat Di sisi lain SNG Mendapatkan tappingan Menggunakan satu buah DV Tapi sayangnya Aduh Dia masih berada di dua circle Dan ini bakal cukup kesulitan Cipit loh Cipit lagi-lagi Dia komit terus Dan dari tadi Dia mendapatkan beberapa Poin-poin kill tambahan Gai Opi Berhasil nge-pinis satu player Zeo Piano Di sisi yang berbeda Kita bakal memastau kali ini Jum Jum sudah mulai terdengar Ataupun terdekat Ada beberapa tembakan oleh Cipit Kali ini Di daerah beberapa area Juga sudah mulai terisi oleh beberapa tim Dan sudah mulai dikuasai oleh beberapa tim Dan kita lihat kali ini teman-teman Sudah mulai bakal coba Untuk memberikan beberapa tepingan LFT LFT Sudah mulai bakal dijaga oleh tim GRB Sudah mulai tapping lagi kali ini Tapi Spider juga di-stack oleh Cipit Bener-bener baik Kali ini Tapi Terlihat oleh X1 disana Anglenya Dan dia bakal coba Tengah repap Yaitu Witski Yang berada di berakang Di berakang mereka Belum ada lemparan smoke Untuk menutup angle Ataupun view dari tim-tim yang lain Sementara Titan Sudah harus diperlangkan Ke arah lobby Oleh Circle Circle yang kelima Sudah mulai sakit banget Dan kita lihat Kita lihat disana Menumpukan di daerah kanan Dan chaos banget Harusnya di daerah kanan Sepertinya tim-tim juga Sudah melakukan coba Untuk mengisi area-area Yang kosong di daerah Circle-nya Harusnya mereka udah mulai Bakal merelakan Berbagi dengan yang lain Berbagi di Pitsahat Iya Dan setelah kali ini Mezul KJP KPJ maksud juga Maksud saya Berada di adalah Satu buah shag juga Sementara ada tim nomor 4 Persis berada depan mereka Mempunyai area yang enak banget Dan bakal mendapatkan Circle kali ini Ini nyayur banget sih Tim nomor 4 Kemungkinan besar Nyayur banget Dan ada Satu dua tiga player Dari tim SNJ Yang sudah mulai komit Untuk langsung nabrak Menutup pergerakan Dari tim SHX Yang persis berada depan mereka juga Tapping menggunakan Satu buah skar L Tapi sayangnya Belum berhasil mendapatkan Kepala memantau kalian dan sisi Area belakang Tidak diamankan Oleh satu player dari Mystic Miseri kali ini Dari tim Nava Terlihat disana Langsung spread juga Ke arah rumputan Tapi Zio juga melihat Pergerakan dia Dan Zio Dan justru ngeculik Dan berhasil Memulangkan ke arah lobby SNJ Harus dipulangkan oleh tim Zio Tapi di darah atas Terlihat posisinya oleh Nava Dan juga Nyayur sekali Nava Dengan 5 poin kill kali ini 9 tim yang stay 9 tim yang masih live Kali ini Laku langsung coba subscribe Ke arah lenyap Terbuka banget Posisi dari area kanan Dan sudah dipulangkan Kali lobby juga 8 tim yang terpisah Mystic Miseri Terlihat dari area atas Langsung disperlukan oleh Clever Tapi sayangnya Satu player terkenok Dan juga udah mulai dipinis Dibiarkan untuk di tapping Jumps Langsung mereka memberikan Beberapa pergerakan Kali lemparan Yang justru mantul Dan hampir saja Itu kalau mantul ke temannya Itu lucu banget sih Calo Baga mengambil area belakang Untuk menjaga angle area belakang Harus berhati-hati Karena mereka juga harus menjaga Vehicle mereka Agar memudahkan mereka Untuk rotasi lagi Untuk masuk Mungkin Membuat Portingan-portingan Dan ada satu playa Dari tim nomor 5 Yang di tapping Menggunakan mini Kali ini Terlihat banget Dan justru dia Hanya diam Hanya diam Ini cocok Sama dengan Lagu sih Ini hanya diam Jadi RRC panik Udah mulai coba Untuk ngepronik lagi Tapi Itu harusnya Bakalan render banget Dan terlihat Dari sebelah kanan Langsung saja Kita lihat dari tim RRC Langsung bakal mengamankan Area depan Seperti-seperti Pismanya Di sana Hantik saja Mendapatkan satu Tapi justru Di daerah ana Juga terlihat Oleh Kax Yang sudah mulai Bakalan coba Untuk menjaga Area logron juga SAX Masih komit Dengan logron Yang mereka miliki Tapi sayangnya Area ini belum mendapatkan Circle Dan seperti yang Dibilang Posisi dari tim nomor 4 Yang justru Sangat-sangat diuntungkan Kali ini Dengan circle Kali ini Oke Napal lagi-lagi Berhasil mendapatkan Satu Dengan spreadotnya Di sana Menggunakan Star-O Lagi lagi Ada satu player Dari tim SANG Yang bakal digombardi Menggunakan seluruh Panai Yang mereka miliki Tapi Kings Bakal berupaya Untuk menyelamatkan Star-5 Kali ini Agar posisi mereka Aman Tapi sayangnya Kings Harusnya Sudah mulai cukup Kesulitan Karena kesulitan Kali ini Re-waving Sudah mulai Dilakukan Menyatu Dengan smoke Ada satu Dua smoke Yang diamankan SAX jauh Lagi-lagi Sudah mulai Terkenokdown Berada di luar Circle Dan sudah Dipelangkan Ke arah lobby Dan kita lihat Klepar juga Tersisa Dua player Dari tim SAX Sudah mulai Komit Untuk fight Di sebelah kiri Sudah mulai Dipelangkan Ke arah lobby Tapi dari Highground Benar-benar Terbuka Dan bakalan Terlihat oleh Tim FS Dan Rips Kuih Sudah dipelangkan Ke arah lobby Empat Pertesan Yang terakhir Kali ini Sepadan Menggunakan UMV Dari Drago Posisi Dari tim Nomor Empat Yang seperti Gue bilang Dari awal Tadi Adalah Posisi Yang menjadi Golden Position Sekarang Untuk Semua Tim Karena Memang Area Mereka Benar-benar Bisa melihat Pergerakan Dari Semua Tim Kemudian Mereka Juga Sudah mulai Ngesplit Otomatis Ya Mereka Tinggal Nyayur Sekarang Bahkan Lagi-lagi LFT Juga Sudah mulai Dipulangkan Ke Arlo B What Nice Play 9 Point Kill Yang sudah Mulai Diamankan Oleh Nava Nava 9 Point Kill Harusnya Bakalan Berguna Banget Bahkan Zabran Dapatkan Satu Knockdown Sementara Di Sisi Kiri Juga Ada Upaya Tembakan Lelukakan Oleh Clever Untuk Meng-gap Satu Player Hashtag Ada Sekitar 30 Views Yang Nonton Teman-teman 30.000 Views Yang Nonton Langsung Saja Di Subscribe Langsung Saja Di Like Dan Kita Lihat Dua Play Yang Bersisa Kali Ini Bakal Mencoba Untuk Bertahan Tapi Sayangnya Justru Last Main Standing Itu Ada SNJ Star Five Yang Bertahan Tapi Diamankan Oleh Tim Nava Dengan Jumlah Point Kill Cukup Banyak Juga Kali Ini 8 13 Point Kill Yang Berhasil Diamankan Oleh Nava Di Awal Game Di Match Yang Pertama Kali Dengan WWCD Membuktikan Posisi Mereka Benar Benar Apik Defense Mereka Juga Baik Banget Dan Posisi Kedua SNJ Harus Kuas Kedua Dengan 2 Point Kill SHX Dengan 4 Point LFT 4 Point Kill FS 4 Point Kill Kax 3 Point RFC 1 Point Dan Posisi Pastinya Menentukan Prestasi Juga Posisi Yang Dimiliki Oleh Tim Nava Tadi Gue Bilang Adalah Posisi Yang Golden Banget Mereka Tinggal Menunggu Pergerakan Tim Yang Lain Mereka Tinggal Memasukkan Posisi Mereka Aman Atau Tidak Alhasil Mereka Berhasil Memenangkan Fight Dan Mereka Berhasil Mendapatkan Winner Chicken Dinner Di Match Kali Ini Sangat Luar Biasa Dan Pastinya Teman Teman Semuanya Tetap Stay Di Channel Kita Karena Kita Masuki Match Yang Kedua Nanti Yaitu Match Miramar Stay Dan Jangan Lupa Like Dan Juga Subscribe Terima Terima Siku Tanah Randal Langit Siku Anglele An Lurang Tidak Anak Kha Di Kombong Besu Di Maya Maya Anak Barang Di Kombong Anak Lolang Di selamat menikmati 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 welcome to the latest episode of To The Future Devlog last time we introduced the automation of the harbor the tech center the logistics agency and the transit center if you haven't watched it you can find the first two parts on the official pubg mobile youtube channel Don't forget to subscribe today we will continue to introduce the remaining two renovated areas Sosnovka military base and milta power firstly the Sosnovka military base Previously, a military base in Versions 1.5 Dynahex Has transformed it into a security center Used to keep Dynahex and Erangel safe In actuality, the advancement of technology Has allowed the Air Force, Navy, and Army to grow stronger These three forces have merged into one at the military base And have become even more secretive The design and construction of military bases Will become more sophisticated With the technological advancements Vertical takeoff and landings will become the norm We speculate that future military bases Will become more reliant on information Automated and consolidated going forward Thus, we began a series of renovations To the Sosnovka military base The security center in-game is currently still under renovation So you can still see areas under construction With piles of construction materials That are yet to be completed The command center The core of the security center has been finished And the entirety of Erangel Island is now under its protection Additionally, we've also designed a landing pad Airport runways, warehouses, air defense facilities, and other areas Though the current security center is still under renovation You can look forward to how it will look once the renovation is done It's sure to blow your mind In terms of combat, we decided to keep combat similar to how players are used to In the original Sosnovka military base camp The main battlefields will still be centered around the command center But inside the enclosed building, we have added open areas and some rooms So your battle at the command center will be as much fun and intense as the team deathmatch But please note that you will not be revived when you are eliminated here In addition, the additions of interior elevators and automatic doors Should broaden the variety of the overall gameplay and strategy You can try different methods of fighting to confuse your enemies and win the battle I really like the design of the elevator It makes a ding noise when the elevator stops Which will alert other players on the same floor Then if you press the elevator button but choose to not ride it And sneak to the floor using the stairs instead Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya pastinya kita memasuki match yang kedua kali ini Untuk pas turnamen Brawijaya Organizer Yang mana kali ini udah masukin match yang kedua Kita udah masukin match yang kedua yaitu di Miramar Yang pastinya adalah match yang sangat luas Dan map yang sangat-sangat Mungkin bakal bermain dengan pasif dari beberapa tim Karena memang ada beberapa komponen yang mungkin tersebar dengan luas juga Di daerah Miramar kali ini teman-teman Dan itu bakal membuat tim-tim Kemungkinan bakal mencoba untuk looting dulu sebelum mereka fight Karena memang area yang sangat luas Memungkinkan mereka rotasi juga yang harusnya agak telat juga Biasanya juga bakalan membuat fight Itu kemungkinan besar bakalan terjadi di circle ketiga Circle yang keempat teman-teman Karena memang areanya Ya kembali lagi karena memang map yang paling luas di PUBG Mobile adalah map Miramar ini Yang otomatis itu bakal membutuhkan beberapa menit Beberapa detik untuk membuat mereka masuk ke area komponen yang berbeda Dan kita lihat kali ini di awal-awal sudah mulai terjadi fight yaitu ada tim JRB dan juga RRC Sepertinya yang bakal mengamankan area mereka dan bahkan ada finishing juga yang dilakukan oleh Chadox Yang sudah mulai mempini satu player disana sangat disayangkan Tapi di daerah komponen yang sama kali ini di daerah tim nomor 19 juga Harus bertemu dengan satu tim yaitu dari tim nomor 19 yang justru Dari tim nomor 19 bakal meninggalkan area mereka Area pesawat tadi kalau tidak salah dari area Impala ke Bukan dari arah Friesen nya ke arah tim ke arah El Azhar dan membuat tim-tim itu turun di daerah sekitaran Pekado mungkin itu bisa tapi sayangnya di daerah Pekado itu kosong banget dan gak ada tim yang turun di daerah Pekado Yang kita lihat kali ini dari tim nomor 19 sendiri yang Sudah mulai bergerak disana meninggalkan area komponen tadi yang sedikit berdekatan dengan tim nomor 3 Itu dari tim RFC dan RFC sendiri ya mereka juga masih mencoba untuk melanjutkan lootingan mereka Karena mereka udah tahu juga ya karena misalkan dari tim nomor 19 tadi meninggalkan komponen yang mereka miliki Dan pastinya ya masih lengkap dengan 20 tim yang bermain dan the winner winner chicken dinner kita di match yang ke satu tadi Yaitu dari tim Nava mengamankan area Fuerto Parasio area yang luas dan lootingan juga yang cukup baik Di daerah Fuerto Parasio membuat tim mereka kemungkinan besar bakal lebih siap Di akhir circle tadi Mentar ada dari T7 Vlogs sepertinya juga udah mulai coba untuk nge-scraping kali ini cukup banyak tim kayaknya yang nge-scraping ya Dan lihat dari LLT juga udah mulai mendapatkan satu player dan finishing point juga udah berhasil amankan oleh LFT kali ini Rush mendapatkan satu point kill dan masih bakal menjaga angle-nya Di daerah Lazar mereka bakal fight dulu sebelum mereka cukup aman Harus menyingkirkan satu tim yaitu dari tim nomor 12 Oh dari tim nomor 8 maksud saya itu dari tim NWSXX Parut Yang memegang satu buah Uzi kali ini TPP udah mulai bakal dijaga Uzi nya juga udah melakukan coba untuk bener-bener di-lock kali ini Dan ya no kill Ini harus hati-hati karena ada lemparan fragment yang dilakukan oleh tim nomor 12 LFT sepertinya walaupun dengan 4 player mereka masih stay Tapi sayangnya mereka juga gak mau terlalu buru-buru untuk langsung memberikan gempuran Dan bahkan disana ada satu player yang sudah mulai terlihat dan ada beberapa tembakan menggunakan satu busk RL nya dan hampir saya mendapatkan satu player lagi-lagi karena tim nomor 8 masih sempat untuk menghindar Dan masih sempat untuk melewati ancaman dari tim LFT Zio Sudah membuka tembakan mereka di game kali ini dan masih bakal bertahan Oh sementara Rai terkenalkan dan harus dipulangkan ke arah lobby Mereka juga sepertinya nge-scraping kali ini teman-teman dan lihat Osu menjaga angle-nya menggunakan satu buah UMP-nya Bakal bertahan dan sementara M16 juga bakal diamankan Di sisi yang berbeda disana dari tim DQ Oke DQ Sudah mulai bakal mencoba untuk sedikit mundur Looting-looting dilakukan juga Sementara Crazy Ski Sudah mulai bakal menjaga angle ke area depan Mendapatkan satu point kill tapi justru dari RRC BR Oren Yang sekarang sepertinya sudah mencoba untuk benar-benar dijaga oleh tim Zio Harus hati-hati Dari tim nomor 15 karena posisi mereka juga udah melakukan ketahuan oleh tim Zio Tiga pelayan tisisa dari tim Zio sepertinya Yaitu Piano melanjutkan lootingan dan sedikit agak nge-plank mengambil area kanan Tapi kita lihat pastinya teman-teman ini adalah fight di pas turnamen yang cukup-cukup seru Membuat tim-tim itu bakal mendapatkan kualitas turnamen mereka dengan cukup baik Dan ya harusnya teman-teman juga tetap support mereka Tetap kasih dukung tim-tuan mereka Sebenarnya kalau untuk pasturnamen itu cenderung sebagai ajang latihan ya kalau menurut gue ya Nggak menjadi ajang ibaratnya itu menjadi ajang suatu Oke bolehlah primer-pamer ibaratnya kita misalkan juara di pasturnamen Tapi kalau menurut gue lebih worth it kalau misalkan kita Pasturnamen itu hanya untuk dijadikan latihan teman-teman Ingin bener-bener latihan dan biasanya ketimbang scrim Pasturnamen itu justru mereka bakal lebih fokus Kenapa gue bilang fokus? Karena biasanya di pasturnamen itu tim-tim itu justru bakalan lebih bermain api ketimbang scrim Dan bahkan biasanya juga kalau misalkan scrim itu ada beberapa tim yang tidak bermain dengan sungguh-sungguh Dan justru yaudah kita tusun-tusun aja kita maju-maju aja Justru ada kayak gitu tuh beberapa pemirikiran ataupun tim-tim Yang biasanya ya mengenyampingkan scrim-scrim Kalau memang cuma scrim Kayak bentar teman-teman disini lagi azan Kita tunggu dulu selesai azan ya Karena di saya udah masuki waktu sholat isya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 coba untuk masuk di circle yang pertama kali ini dan kita lihat hanya ada satu tim yaitu LAT yang berada di luar map kali ini teman-teman di luar circle dan dari tim nomor 5 sendiri juga sudah mulai sedikit masuk lagi ke arah circle berikutnya dan SNG berhasil dapatkan satu di sisi yang berbeda kita bakal pantau dan tim SNG peka mereka bakalan fight kali ini tapi sepertinya yang berbeda ya beda nih SNG nya Oh dari tim nomor 22 harusnya kalau misalkan daerah mereka dekat dengan ya ada tim mistik ini harusnya tadi yang berhasil amankan ya bener dari tim nomor 4 yang terkenok tadi dan berhasil untuk nge-revive satu player mereka juga yaitu dari dirganibos wasu dirganibos baru nol point Q yang mereka amankan dan harus hati-hati karena Oh ada tim RR tim nomor 7 sepertinya juga yang memberikan beberapa tekanan menggunakan beberapa UMP ataupun tembakan menggunakan UMP sementara hanya win yang diamankan oleh RR Ciccan yang bakal coba untuk di-tapping ke arah satu player dari nomor 4 ada juga disana dari V4 eh dari C7 Flux Oh bener dari Dintes 7 Flux kali ini seperti melihat pergerakan dari satu player yang coba untuk mundur tapi justru dari dua player mereka sepertinya bakalan ditinggalkan kak oke sudah mulai bergerak juga meninggalkan area peperangan kali ini dan justru bakal mengamankan satu buah kompon yang berbeda dari tim nomor 4 nanti ada tim S&J waduh S&J udah tahu nih udah dapet informasi dan bakal langsung membasir dari area atas di sana Kings mendapatkan 1 ke 62 poin dengan cukup baik kali ini apakah bakal langsung coba untuk diras dan sepertara satu player mereka juga sepertinya memilih untuk memberikan beberapa finishing point mendapatkan satu finishing sementara kita lihat dari tim S&J sendiri bakal langsung coba untuk maju menggunakan satu buah vehicle dari area atas sudah mulai terlihat bakal langsung memberikan beberapa tembakan kali ini masih mengamankan area logronnya Fregnard sudah melakukan coba untuk di kokang namun ada Fregnard juga sudah mulai coba dilemparkan oleh Nava disana apakah Konekotong tapi dan Nava Zapran juga mengetahui posisi dia sudah mulai terancam dan sedikit agak mundur untuk mengambil area yang berbeda kali ini tapi tapping-tapping yang dilakukan kalau tim nomor 4 kali ini justru bakal menjadi marah bahaya untuk tim nomor 4 kita lihat saja fight yang bakalan terjadi dari tim Oh ini ada tim nomor 4 dan juga dari dari tim S&J ya Tadar tim S&J sudah mulai touch dan dua flyer mereka dan sepertinya udah melakukan coba untuk melakukan fight yang intens sekali ini mistik justru mengambil area belakang untuk nge-backup flyer mereka dan smog juga udah coba untuk di kokang oleh dirgan harus berhati-hati kali ini karena dari segi jumlah S&J lebih diuntungkan dan bahkan tiga flyer juga udah mulai coba untuk sedikit masuk ada Pregnard yang kali ini sudah mulai coba untuk di kokang kembali mengarah ke area atas di sana Konek ataukah tidak lemparan ke area atas Oh tapi sayangnya tidak mendapatkan demek apapun dan sementara Naba Zabran juga masih bakal mencoba untuk bertahan sementara di sisi lain Zeo dan juga Deki sudah mulai dipelangkan ke air lobi satu flyer kita lihat kali ini fight yang terjadi antara dua tim sementara Jams juga udah mulai coba untuk memegang satu buah M4 nya Kings sudah mulai coba untuk turun namun ada tembakan yang terdengar menggunakan Scar L yaitu Organiboss sementara mistik miseri maka menjaga area belakang dia benar-benar komit untuk menunggu pergerakan dari tim nomor 22 tapi Jams berhasil mendapatkan kenop dan dengan cukup baik ini momentum untuk tim S&J langsung coba untuk komit pus ke arah satu player ataupun dua player tersisa sementara Zabran harusnya stepnya juga udah mulai terdengar Jams sudah mulai coba untuk TPP menggunakan satu buah Thompson nya di daerah bawah tapi finishing point langsung dilakukan oleh S&J Kalu di daerah yang berbeda untuk membuka ataupun menutup pergerakan dari tim nomor 4 agar tidak terlalu jauh untuk meninggalkan area kali ini kita lihat Jams masih bertahan di daerah satu buah Legrand ataupun di daerah Tanggar sementara Dirgan oh Dirgan ini mengamankan area Legrand kali ini S&J masih bakal dijaga Molotov sudah mencoba untuk dilepar Mendo berhasil mendapatkan satu di sisi yang berbeda kali ini Dirgan masih bakal coba untuk ngehold benar-benar menjaga area Legrand kali ini ini Zabran sih yang sangat-sangat sulit posisinya kenapa gue bilang karena Zabran yang justru bertahan di daerah Tanggar tapi mendapatkan hanya satu player dan Dirgan last man standing kali ini yang bakalan ditinggalkan saja harusnya komponnya kita lihat saja S&J King sudah mulai coba untuk berlari dan Dirgan memilih untuk mengambil area kiri dan ada satu buah bagi kali ini bakal diamankan oleh Dirgan kita lihat dari tim S&J juga gak mau langsung coba untuk buru-buru karena memang ada satu player mereka yang terkenok down mereka harus reset kembali kali ini dan sementara Star5 sudah mendengarkan step ataukah belum kita lihat kali ini gocek-gocek kiri dan kanan disana untuk mencari last man standingnya itu Dirgan yang sudah mulai meninggalkan area yang cukup jauh kali ini let's go teman-teman semuanya yang berada di live streaming langsung share, langsung like dan langsung dukung tim-tim kalian karena mereka bakal bermain 4 match kali ini udah masukin match yang kedua dan otomatis tim-tim semua yang bermain ataupun yang ngesupport ya harus kasih dukung lah tim-tim mereka S&J sudah berhasil mendapatkan 3 poin kill dan Dirgan bakal memilu untuk meninggalkan area GOP di sisi yang berbeda mendapatkan Titan dan ke knockdown poin lagi-lagi berhasil diamankan oleh Titan kali ini Diablo bakal menggunakan energi drink kali ini sementara di atas ada GOP yang sepertinya melihat pergerakan mereka dengan cukup baik kali ini Sangs masih bakal dijaga menggunakan M4-nya dan sementara mengganti senjat menggunakan kar kali ini bakal di tapping mencari kepala dari tim nomor 4 oke masih dijaga tapi sementara di situ yang berbeda memberikan beberapa tapping-tappingan itu harusnya render itu harusnya render sih sementara dari Titan sendiri sudah melakukan coba untuk di rush kriwil posisinya sudah melakukan sedikit sulitan kali ini karena rush yang dilakukan oleh GOP yaitu mic yang berada di rekanan sepertinya belum terdeteksi dengan baik oleh tim Titan ini kalau misalkan dia mendapatkan 1 player lagi ke area Dines kemungkinan besar beberapa player atau 3 player tersisa itu sudah melakukan coba untuk Komi teman-teman sementara di sana kita lihat David sendiri sudah mulai mencoba untuk maju sedikit lebih rapat kali ini sepertinya menggunakan 1 buah M4-nya tidak mendapatkan apapun dan sementara Hans mendapatkan V yang lebih berbeda area yang lebih tinggi kali ini ke area Dines harusnya ini bakal berbahaya banget untuk Dines masih bakal menjaga belum warning kalau misalkan di sebelah kiri itu ada Mika lihat Mike masih bertahan dan masih bakal menjaga angle dengan cukup baik kali ini menggunakan M4 ya benar M4 kali 3-nya masih bakal menjaga kali ini ya lihat Mike masih bakal bertahan dengan cukup baik Tommy WN juga masih bakal mencoba untuk nge-front Sangs juga masih bakal menjaga angle-nya dengan cukup baik kali ini David oke kita lihat spreader dengan mengenali David disana tapi tidak mengenai apapun ke arah tim nomor 6 spreader lagi-lagi ke arah Dines disana tapi sayangnya tidak mengenai apapun juga Dines bahkan coba untuk nge-reloat menggunakan satu buah Scar L ke arah tim nomor 19 kali ini oke kiri-kanan atas bawah sepertinya sudah mulai coba untuk digocek-gocek manja kalian dari tim nomor 19 tapi tapping-dapping menggunakan satu buah Scar L seperti yang sudah mulai coba untuk dilakukan oleh tim nomor 19 yaitu dari tim GEOP kita lihat kali ini teman-teman fight-nya sepertinya masih cukup lama juga dan kita bakal memindah ataupun melihat arah circle pada match kali ini bakal mengarah ke area mana apalagi ini sudah masukin circle yang ketiga bentar lagi bakal masukin circle yang keempat dan ya pergerakan circle cukup cepat karena memang circle-nya sepertinya dipercepat yaitu 1.2 ya sementara rushing system sudah mulai dilakukan disana ada Bad Tommy yang sepertinya sudah mulai tidak sabar karena waduh ini bahaya banget nih ada tim LFT yang berada di layar kanan yang harusnya juga bisa melihat pergerakan dari tim nomor 19 dan juga dari tim Titan yang terlihat di sebelah kiri harus hati-hati karena LFT juga sudah mulai coba untuk join the fight harusnya bakal mencoba untuk third party kali ini apalagi di layar belakang juga sepertinya sudah mulai terlihat ada satu tim juga yaitu dari tim 69 juga yang bakal mencoba untuk memberikan tapping-tapping manja karena tim LFT sudah mulai mendapatkan beberapa tapping-an dan belum mendapatkan beberapa damage tapi sayangnya LFT Witsky masih selamat juga disana oleh tapping-an manja dari 69 sementara dari Witsky sendiri oh memberikan beberapa damage ke arah GOP di sana sementara sepertinya Witsky sudah mulai commit untuk touchdown bakal langsung coba untuk ngeras kali ini 4 point kill mereka amankan sepertinya bakal coba untuk langsung ngeras ke arah posisi dari GOP kali ini mengetahui posisinya dia tersisa satu player dan ini momentum yang cukup baik untuk LFT langsung ngeras karena memang posisi mereka sudah mulai ke detect dan hampir saja Rush langsung sudah mulai coba untuk tersisa dari dua player yang tersisa dari tim LFT bakal mencari last ataupun satu player yang tersesat dari GOP lemparan satu buah frag grenade lagi-lagi coba untuk dilakukan kali ini Mike sudah mulai mencoba untuk mundur harus hati-hati dari tim nomor 19 yang justru mereka cukup kesulitan karena kiri ada juga dari tim Titan dan pokoknya mereka harusnya bakalan terpencar ingin menyelamatkan Mike dari gempuran atau justru mereka bakalan fight dengan Titan kali ini sementara ada JRB juga yang terlihat di sisi yang berbeda di daerah map kali ini teman-teman let's go kita lihat dari tim LFT sudah mulai loncat-loncat gimang di sana Mike masih belum terjadi fight yang cukup-cukup riskan dan sementara di rekanan sudah mulai terlihat mau mendapatkan dua player cukup baik dari Mike last main berhasil di-clutch oleh Mike kali ini what nice play permainan dari Mike berhasil memberikan blind spot tadi teman-teman berhasil mendapatkan satu dan dua berhasil mendapatkan juga terburu-buru dari tim LFT untuk ngeras the god of close combat yaitu GOP Mike kali ini what nice play Mike berhasil mendapatkan tiga player dengan cuma-cuma dan benar-benar sangat-sangat terbuka tadi posisi dari tim LFT gak ada backup system yang dilakukan dan sementara kita bakal berpindah lagi ke arah tim Titan yang sudah masih coba untuk fight sementara dari tim GRB juga harusnya udah mulai mengetahui posisinya ada tembakan yang lakukan selesai dari tim GRB yang bakal mencoba untuk mengamankan area yang dimiliki oleh tim nomor 19 yang sebelumnya mereka kuasai dan kali ini kita bakal pantau wow kali ini David sudah mulai melihat pergerakan ada satu buah vehicle dari area belakang harus hati-hati karena posisi mereka kali ini sudah mulai cukup terancam namun Titan bakal coba untuk disperadat oleh Bad Tommy kali ini di sisi yang berbeda MRN juga mendapatkan sepeda menggunakan satu buah Thompson nya SNG Big juga sudah mulai fight kali ini kita lihat dari Bigs Bigs juga kenok temen-temen berada di satu buah kompon lihat kali ini SHX yang tersisa last main standing udah mulai bakal coba untuk commit kita lihat ini momentum untuk dia langsung bakalan coba untuk nge-finish beberapa player dari tim berapa tadi SNG ya sementara yang FN kali ini sudah mulai mendapatkan beberapa damage kita lihat dari Bigs bakal coba untuk di-revive saja Miss masih bertahan untuk nge-backup agar tidak ada rushing system yang dilakukan oleh tim SHX disana tapi Jokowi udah berhasil untuk di-revive berbagi satu buah perset ke di sisi yang berbeda NRS juga sudah mulai mendapatkan beberapa player juga Boki ke knockdown point kali ini berada di luar circle masih bakal menjaga intel-nya namun Star 5 terlihat dan bakal mencoba tunggu sini sekali ini menyatu dengan rumputan tapi rumputnya cukup-cukup pendek dan last main standing yaitu Sandra sudah mulai terus dan masuk ke circle berikutnya di circle yang kelima let's go tim siapa yang bakal mendapatkan WECD di match yang kedua kita kali ini sementara posisi yang berbeda ada tim nomor 7 kali ini dengan 7 point yang mereka miliki fight yang terjadi dengan tim JRB yang persis berada di depan mereka kali ini Hunter masih berjalan di daerah low ground dan mereka juga masih berhati-hati dengan cukup baik kali ini tappingnya menggunakan satu buah mini oleh Nonsen dan juga oleh Hunter kali ini Jokowi mendapatkan MRN dan ada trading knock yang terjadi antara tim SNG dan juga dari tim berapa tadi dari tim nomor 20 teman-teman sementara SHX berada di daerah kamar kali ini bakal disini saja satu flyer justru tidak terlihat dari sana SNG lagi-lagi kali ini yang justru dipulangkan ke arah lobby oleh tim SHX dengan sangat-sangat luar biasa mendapatkan 4 point kill tadi teman-teman hampir saja dan berhasil menyelamatkan tim mereka oleh ketusunan kali ini wow saya luar biasa dari tim SHX kali ini dan kita lihat dari tim G.O.V sendiri T7 Vlogs juga sudah mencoba untuk spreader di sana dengan 7 point kill yang mereka miliki masih bangga menjaga engganya kaluu bakalan di finish juga kali ini mempunyai 4 player yang masih live dari tim nomor 7 kali ini mereka mempunyai M.Four yang cukup baik sementara kita lihat dari tim GRB sudah melihat dari sebelah kiri langsung di finish juga H.Four bangga menjaga karena tim SHX yang berada di daerah below ground di sana seperti menyatu dengan alam smoke juga dengan coba untuk di kokang kali ini fine killer bakalan digunakan 4 point kill yang sudah berhasil diamankan sementara spread spread banja juga sudah mulai lakukan oleh tim GRB epic di daerah kanan 69 juga gak mau ketinggalan zaman kali ini mereka juga enjoy the fight 5 tim yang tersisa kali ini let's go tim siapa yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner di match yang kedua kali ini dan kita lihat posisinya pergerakan dari semua tim cukup chaos di daerah kiri karena memang di sana hampir semua tim itu berada di sebelah kiri teman-teman kita lihat pergerakan tim-tim yang bakal bermain di last circle kita kali ini dan sementara di sana trading knock bahkan 2 player juga sudah berhasil lakukan kali ini 1 player sudah mulai terlihat di daerah lagi-lagi Ripskui juga sudah mulai terknock down RRC juga sudah mulai terpick up kali ini Flux yang bakal menyatu dengan alam ngeprone untuk menjadi cacing-cacing di ramar kali ini dan 3 player ratio sudah mulai dibiarkan saja karena memang ini bakal menjadi sangat berbahaya misalkan Flux membuka tembakan ke arah JRB karena memang mereka sudah mulai mempunyai angle dan sementara epic dengan 10 point kill mereka amankan kali ini di circle kali ini sangat-sangat luar biasa kasih rata slot 4 tadi dong chicken katanya angkal ini kita lihat dari Mendo sudah melakukan coba untuk sedikit maju untuk menutup angle dari area belakang ada rotasi yang dilakukan oleh saat jab kalian menggunakan 1 buah tayo sangat-sangat yolo kali ini 6-9 sudah mulai memberikan membombardir 1 buah VK yang dia miliki tapi sayangnya dia belum mendapatkan circle dan ada dragon yang bersih depan dia dan justru dragon yang terkenok down finishing point langsung dilakukan dan berhasil mendapat kembali 1 point kill kali ini dan 6-9 tersisa last man standing juga kali ini let's go JRB juga masih stay 4 tim yang tersisa ada reviving yang dilakukan disana kita lihat dari tim JRB ada JRB RC juga seperti yang disana di dada kanan masih memberikan beberapa lemparan pregranate yang kedua oh harus hati-hati JRB bocil beban benar-benar beban sepertinya kali ini lagi-lagi terkenok down sementara hunter udah mulai bakal coba untuk commit maju ke area depan kali ini tapi kita lihat apakah dari tim JRB apakah dari tim mereka bakal benar-benar untuk memberikan fight ataupun commit fight bakal datikan ke arah tim sementara disana 2 player sudah berhasil diamankan kali ini oleh tim JRB oke mereka juga udah mulai saling nge-refact dan sementara trading kenal dan bocil beban kali ini cukup load v-bar nya bakalan bertahan kali ini belum coba sekuritan mando dan justru vehicle-nya bakalan dihancurkan dan mando sudah dipulangkan ke R lobby juga kali ini lemparan 1 buah fragment lagi-lagi bakalan coba untuk lemparkan disana dari bocil beban masih bertahan di daerah vehicle commit push bakal langsung dilakukan oleh tim JRB kali ini sudah mulai terlihat tapi picknya wow bocil beban pick manja kali ini sangat luar biasa berhasil mendapatkan 1 player dan sementara dari kanan juga masih akan ada 2 player terlihat disana sepertinya dapatkan beberapa damage 2 player berhasil diamankan kali ini wow 3 player berhasil diamankan last man standing yaitu Aizen masih bakalan coba untuk menahan pergerakannya kali ini di replay ping udah mulai lakukan kali ini perset akan diamankan finishing point tapi ada terpartis sayang banget itu hampir saja menjadi highlight yang sangat luar biasa the third party T7 Blox menjadi malapetaka untuk JRB tadi teman-teman padahal dari JRB epic tadi sangat-sangat luar biasa dia berhasil mendapatkan 3 player knock dengan hanya pick-pick manja dengan tipis-tipis dan ini oh 2 versus 1 sudah mulai terlihat tapi Blox sudah mulai mendapatkan beberapa damage yang sangat sakit menggunakan 1 buah Yuzi dan justru JRB masih bisa selamat dan basi bisa memenangkan match kali ini dengan jumlah 4 point kill padahal epic banget kalau misalkan dari bocil beban tadi bisa mendapatkan 4 player teman-teman itu auto bakal gue masukin instagram dan bakal menjadi highlight dan tentara dari tim FSN kali ini dengan 10 11 point kill JRB epic dengan 12 point kill kemudian kita lihat dari posisi keempat dari 69 dengan 2 point kill SHX dengan 45 point kill BAT 7 point kill dan NRS 2 point kill kemudian SNG 3 point kill dan beberapa tim yang bermain di match kita yang kedua sangat-sangat luar biasa fight yang terjadi dan hampir saja tadi dari bocil beban meratakan 1 squad ke arah tim JRB oke terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mulai cukup rame dan like-nya udah tembus berapa nih udah tembus 6 oke terima kasih teman-teman semuanya terima kasih like-nya dan ya tembusin ke 10 like paling enggak terima kasih semoga rejeki kalian lancar untuk teman-teman yang like dan yang belum like semoga lancar juga tapi yang nge-like itu 2 kali lipat rejekinya pastinya ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 dilakukan oleh devilboy di sisi yang berbeda rx sendiri juga sudah mulai berlari untuk nge-finish satu player yang sudah mulai kedetek posisinya dan kita lihat kali ini sepertinya satu player sudah mulai dipikup kita lihat dari rr silik sendiri Oh masih bahkan coba untuk memantau pergerakan dari CHM yang sudah mulai terpikup satu player mereka dan masih bakal mencoba untuk saling tetap-tetapan gimang kali ini tapping sudah mulai terdengar tapi ada trading yang terjadi sementara CHM juga berhasil mendapatkan satu disana sui sudah mulai coba untuk maju tapi posisinya cukup-cukup terbuka untuk maju nge-finish satu player yang berada depan dia dan justru dia memilih untuk mundur dan mengambil area belakang kali ini harusnya sudah mulai terlihat ada spread out lagi yang dilakukan kali ini tapi suyoy masih bertahan dan masih bisa untuk selamat kali ini dari spread out yang dilakukan oleh Lex ingin membackup satu player yaitu toksus yang berada di daerah bawah dan sementara devilboy juga udah melakukan berlari bahwasi mendapatkan informasi bahwa di depan kalian itu ada satu player tadi yang coba untuk gua spray tapi nggak kena nah itu udah pastinya udah mulai di dapat infonya dan sementara disana suyoy wd harusnya juga udah mendapatkan beberapa step juga tapi ada tepingan tepingan juga seperti yang terdengar dari area kanan lagi-lagi tapi kita lihat dari tim CHM sendiri Oke sudah mulai terlihat disana tapi belum ada upaya dan justru digeleng-geleng digocek-gocek manja kali ini oleh tim RRC Rix bakalan langsung nge-finish atau tidak kali ini benar sekali dan kita lihat dari tim CHM justru mereka yang sekarang tidak diuntungkan dengan hanya tersisa dua player mereka Rix sudah mulai coba untuk komit disana maju ke area depan harusnya bahkan sudah mulai terlihat juga tapi ada spread yang dilakukan dan berhasil untuk memegang toksus toksus masih bisa selamat dan CHM kali ini masih bakal bertahan dengan dua player yang tersisa ada tepingan yang dilakukan dari area atas kali ini Rix mempunyai area yang enak banget Rix maksud saya ini sama sih namanya hampir sama toksus sudah berhasil di revive bakal nge-spread out ke arah pintu kali ini sementara caps masih bakal menjaga angle nah jangan cukup baik kali ini mereka fight oke komit push juga udah melakukan langsung coba untuk dilakukan oleh tim nomor tiga dari tim RRC ke arah tim nomor 18 kali ini ada spread yang dilakukan mendapatkan satu kali mida CHM sudah dipulangkan ke arah logi oleh tim RRC di match yang ketiga what the nice play komit push yang sangat luar biasa dilakukan oleh tim RRC berhasil nge-backup satu player mereka dan berhasil mengamankan satu player mereka tadi antar ke knockdown teman-teman di sisi yang lain kaks juga sepertinya sudah melestai Oh berhasil mendapatkan 4 player berarti ada sekitar 21 tim berarti ya Oh ini enggak agak beda-beda LFT satu player yang mereka dapat terus dari TW88 juga ada tiga player total 4 player berhasil mereka keamankan jarbit Swissco dengan tiga poin kill mereka amankan kali ini sepertinya ada Titan yang sudah mulai memberikan beberapa perlawanan dan tapi sepertinya Titan juga sudah berhasil dipulangkan ke arah lobi oleh tim JRB teman-teman CHM win ongko cherub katanya siap kita lihat dari Aizen sendiri sudah melewakan berlari dari area belakang ada tamparan dari temennya dong siap gua kira hit mark dari tim-tim yang lain kita lihat dari tim nomor 22 yang sangat jarang kita lihat kita pantau kita bakal melihat kali ini pergerakan dari tim nomor 22 agak sedikit mencoba untuk maju tapi di sisi yang dari area atas itu ada tim nomor 10 yaitu dari Zeo Rai yang sudah mulai menjaga angle-nya ke arah tim nomor 22 sudah mulai ada upaya spread kali ini lakukan Rai lemparan molotov bakal coba untuk dilempar persis ke area depan Oh berhasil mendapatkan kenok menggunakan satu buah molotov kali ini masih bakal coba untuk dibombardir masih berhati-hati juga sementara dari area belakang mereka juga masih bakal coba untuk menahan pergerakannya sementara Rider SHX juga masih bakal coba untuk ngeprone kali ini SNG Mizuka juga sudah mulai terpik up di sisi yang berbeda kali ini tiga player yang tersisa nol poin kill yang dimiliki oleh tim nomor 22 kali ini JRR seping sepertinya juga sudah mulai ngespray di sana berhasil mendapatkan satu player juga kita bakal memantau fight yang terjadi di daerah sahme bahkan dua player sudah mulai terpik up dari SHX Skylar komit push juga dengan coba dilakukan kali ini kita bakal memantau dari tim SHX Skylar di sana SHX mana SHX oh ini Skylar revaming udah mulai dilakukan untuk menjaga angle dia ke arah satu tim yang persis berada di daerah belakang kali ini sementara Skylar menggunakan satu buah mini nya eh mini Uzi nya maksud saya bakal mencoba untuk mundur kali ini clever juga masih bakal coba untuk memantau pergerakan dari area depan kali ini sementara kita bakal lihat dari Crazy Sky masih bakal menggunakan satu buah fight killer kali ini BR Oren sudah mulai maju menggunakan satu buah M249 kita lihat saja kali ini SHX sepertinya satu player tadi Sekai itu langsung maju ke depan ya sehingga terpik up dari beberapa player dari tim RRC teman-teman sudah mencoba untuk maju di sisi yang berbeda Titan berhasil mendapatkan beberapa player juga Diablo juga sudah mulai dipilih lakukan ataupun didapatkan kali ini what the nice play dan kita bakal memantau pergerakan dari Titan sendiri kali ini langsung memberikan beberapa bombardir ke arti nomor empat yang WWCD di match yang pertama sudah mulai dibombardi dari bootcamp Oke dirgani bos sudah mulai coba untuk TPP tapi justru Zapran juga sudah mulai battle bahkan digempur oleh pertempuran pertempuran oleh komit pusat dilakukan oleh Titan dirgani bos masih bakal bertahan menggunakan IKMnya harusnya stepnya juga sudah mulai bakal terdengar kali ini bakal mencoba untuk masuk ke area depan namun terlihat kak kita pantau saja seperti menggunakan satu buah IKM mendapatkan satu player lagi tapi Titan dengan cukup apik mendapatkan last ladies last ladies last man standing dari tim oh berapa tadi ya dirgan dari tim nomor empat teman-teman itu dari wafaya Nava sayang banget justru dari tim nomor empat mendapatkan WCD di match yang pertama tapi sayangnya mereka di beberapa mes berikutnya tidak terlalu rapi dan justru mereka terpikops di awal-awal game teman-teman itu bakal menjadi hal yang buruk untuk tim nomor empat tadi karena memang eh sebenarnya mereka mempunyai harapan yang cukup baik untuk mendapatkan new champions untuk pasurnamen pada malam hari ini tapi justru konsistensi mereka di beberapa match berikutnya itu kurang baik Oke sementara kita lihat dari tim RRC yang juga sudah mengamankan 4 poin kill tadi Oh 69 udah 4 player nih udah lengkap dengan 4 player terkasih LF3 siap let's go teman-teman semuanya langsung like langsung kasih subscribe yang lupa langsung follow Instagram juga dari Brawijaya organizer dan di-share juga ke teman-teman kalian siapa tahu teman-teman kalian ingin nonton eh tim-tim kalian bermain dan sementara kita bakalan pantau dari Dragon sendiri PPP menggunakan satu buah kiwi Z kalian bakal dijaga yang banyak ke area atas empor juga masih bakal coba untuk dijaga dengan apik dari tim nomor 9 kali ini tapi belum terlihat sama sekali dan kita lihat dari pergerakan dari tim yang yang lainnya itu dari tim SNG dengan tiga poin kill yang mereka miliki Titan di sebelah kiri kali ini udah makan coba untuk maju SNG Bix sepertinya juga udah akan coba untuk merapat sedikit ke area bootcamp Apakah Titan melihat pergerakan mereka itu ada kriwil sepertinya yang memantau dari pergerakan sebelah kiri kali ini SNG harusnya sudah mulai terlihat di sana penkiller waduh itu harusnya bisa banget untuk display tapi sayangnya dia justru memegang penkiller masih ada satu itu harusnya bisa didapat Fredo boh mendapatkan satu player finishing langsung coba untuk dilakukan tapi sayangnya masih ada backup fire juga dilakukan oleh Bix berhasil mendapatkan satu dan udah akan coba untuk maju menggunakan satu buah berilnya empor sudah mencoba untuk diganti kali ini reviving harusnya bakal coba untuk dilakukan tapi sayangnya Titan posisi mereka masih cukup jauh pregerakan masih bakal coba untuk dikokang kali ini ke area depan persis masuk ke area daplam Apakah konek atau tidak Oh hanya mendapatkan split damage kali ini dan belum berhasil mendapatkan ke knockdown point ke arah tim SNG tapi ada terparti sepertinya ada oh bukan ada Dennis yang melihat posisi dari area berbeda sementara kriwil apakah masih bisa diselamatkan kali ini RRC Devil Boy sepertinya juga berhasil mendapatkan beberapa player di sisi yang berbeda teman-teman kita lihat pergerakan dari tim yang berada di daerah bootcamp kali ini mereka bener-bener udah mulai jadi bener-bener udah mulai commit fight kali ini sementara dari tim SNG bakal ngepinis satu player dari tim Titan sangat-sangat disayangkan berhasil meneratakan satu skuad tapi justru mereka kedatangan tapu yang ke diundang lagi kali ini tamu enggak diundang lagi jadinya 4 poin kilobrasi damang oleh tim SNG dan sudah melewakan mencari beberapa player tersisa dari tim Titan sendiri kita lihat kali ini ini teman-teman pergerakan dari tim Titan sementara di sisi yang berbeda Zeo juga sudah berhasil diamankan kita masih bakal coba untuk memantau masih ada Titan Dinoz yang sepertinya mencoba untuk menahan gempuran dari tim SNG Oke SNG sudah mulai gocek-gocek kiri dan kanan disana mencari beberapa player kali ini looting lanjut lagi dilakukan kali ini dari tim SNG dan kita bakal memantau pergerakan dari tim nomor 14 sisi yang berbeda mereka juga masih bakal coba untuk sedikit mundur dari tim nomor enam Oke sepertinya ini bakalan lebih pasif teman-teman Oh ada CNG Dinoz yang bakal berhasil diamankan oleh Titan kali ini ada CNG maksud saya yang diamankan oleh Titan dan bahkan mendapatkan dua poin kill kali ini HBD kok kalah seperti yang tadi dari tim nomor 14 mencoba untuk menyuarakan apakah dia tadi ya karena tadi dari tim Titan coba untuk HBD dan justru dari tim Titan yang terpik of satu player dan waduh 13 m tersisa di circle yang ke-3 cepat banget berlalu fight yang terjadi di match kali ini teman-teman belum sempat kita lihat dengan Epic belum sempat kita lihat pergerakan dari semua tim tapi justru circle nya kali ini udah masuk ke circle yang ketiga benar-benar cepat banget dan ada Sprite menggunakan satu buah apa tadi itu Chris ya kalau misalkan bahasaannya Chris teman-teman di sana Dragon berada di satu buah kompon Titan flow mencoba untuk mengambil area PC yang berbeda Fedot menggunakan UMP nya lagi-lagi coba untuk display tapi harus berhati-hati karena sebelah kiri ada 69 takasih kali ini sudah mulai terlihat dan mendapatkan satu dan justru berhasil dipinis dari Sul yang berada di daerah yang berbeda kali ini Sul yang tersisa last man standing bakal menahan gempuran dari tim nomor 7 yang masih dengan stay dengan tiga player mereka agak sedikit mundur dari Sul dan justru udah melakukan coba untuk digempur kali ini kita lihat saja sudah cukup cukup harusnya ini layarnya udah bergetar-getar manja dan sementara nggak bakal bisa menahan gempuran dari tim nomor tujuh kali ini mendapatkan tiga poin kill tapi mereka masih berada di luar circle kan ini teman-teman harus segera masuk karena posisi mereka juga masih harus mempunyai circle apalagi ini udah masuk circle yang ketiga dan sementara di sana ada satu player dari tim nomor sembilan yang terlihat tapi di sisi yang berbeda juga SN Jedi yang juga sudah mulai dipulangkan karena lobby FSN berhasil diamankan ripskui dari tim nomor tujuh kali ini juga sudah mulai terkena dan t7 vlogs yang bakalan coba untuk menahan gempuran dari tim nomor sebelas karena memang posisinya render sih dari area atas itu render banget teman-teman bisa kelihatan banget posisi dari t7 vlog kali ini dia masih cukup kebingungan apakah dia bakal coba untuk mundur kemudian tapi sayangnya dari tim nomor 20 juga memberikan beberapa tembakan ke arah tim nomor tujuh yaitu t7 vlogs masih memberikan beberapa tembakan juga dari tim SHX di sana area yang sangat-sangat terbuka yang viewnya sangat-sangat terbuka melihat pergerakan dari tim t7 vlogs ataupun dari tim tujuh rrcbr orange berhasil mendapatkan knockdown ke rrcbr orange berada di low circle dan 6 detik lagi circle berikutnya bakalan masuk bakalan berjalan teman-teman otomatis circle kali ini udah mulai bakal cukup sakit dan sementara di sesi lain BR orange berhasil mendapatkan finishing point tapi ada tembakan juga yang dilakukan di sisi yang berbeda dari tim nomor 19 kali ini sudah mencoba untuk mengambil V yang lebih tinggi kali ini tapi sayangnya SNJ juga sudah diamankan oleh enjus masih menjaga areanya David God sepertinya komit untuk menunggu pergerakan dari tim eh berapa tadi dari tim ini RS ya Aduh oke harusnya masih bisa seharusnya masih bisa apalagi masih circle yang keempat dan kita lihat waduh jrb sini epic banget mereka dapat satu buah kompon dan masih enak dengan circle-nya dan kita lihat dari SHX sendiri SNG mana nih SNG nih Oh ini nih last man sanding dan berhasil diamankan juga oleh mjus nggak berhasil untuk nge-finis jrb David God tapi jrb David God kali ini harus segera di revive karena circle 23 detik lagi bakal berjalan lagi apalagi posisi mereka masih 500 meter masuk ke circle berikutnya teman-teman ini bakal menjadi malapetaka kalau misalkan mereka terlalu lama berada di luar circle terlalu lama sendiri kali ini David God sudah mulai berlari persat tetapi justru dia lari dulu Pak lari dulu sempat masih sempat hampir aja ada satu buah vehicle yang akan coba bantu diamankan tapi justru dia bakal memilih untuk menjadi hilingan-hilingan sepertinya di luar circle kah oke langsung digaspol saja tapi ada satu player terlihat dari area atas disana RRC BR Oren yang langsung mencoba untuk di spreadot juga kali ini kepalanya terlihat tapi spreadotnya juga masih belum mengenai apapun ke arah BR Oren kalau mereka terlalu lama menahan ini bakal menjadi malapetaka untuk kedua tim karena posisi circle udah mulai berjalan juga teman-teman mereka harus segera mengamankan area circle-nya dan sementara disana RRC udah nggak bakal bisa lagi di revive satu player mereka dan sementara 12% yang bakal diamankan dan ya dia masih bisa untuk healing kali ini Oke dan sementara kita lihat dari SHX Skylark berhasil mendapatkan satu knockdown takdown point dan dulu akan coba untuk berlari sudah mulai mencari view yang lebih terbuka ke arah tim nomor 11 yang berada persis di depan mereka kali ini RRC juga memilih untuk berlari saja harus hati-hati SHX karena posisinya udah mulai ketahuan ini SHX kemudian RRC Jetsu juga dengan tiga poin yang mereka miliki dan sementara tim nomor 20 juga harusnya bakal diamankan Kak kita lihat saja Jetsu tiga poin kill kali udah mulai coba untuk maju menggunakan satu buah M4 dan juga satu buah Uzi nya SHX sepertinya juga sudah mulai gak mau terlalu memikirkan area belakang mereka-mereka udah mulai komit untuk mengamankan area circle juga sepertinya kali ini kita lihat di circle yang keempat ada satu player mencoba untuk melakukan healing-healing yang manja sementara Titan juga sudah mulai coba untuk masuk ke circle berikutnya juga kita lihat saja kali ini Oke pruning kali ini udah maka coba dilakukan oleh tim nomor enam sementara Titan diablo dengan 5 poin kill diamankan kali ini SHX Clever juga sepertinya udah berhasil mendapatkan beberapa player juga namun kita bakal memantau kali ini spread out ke arah JRB David God berhasil diamankan oleh Sekai namun di sisi yang berbeda juga ada kaks juga kali ini udah mulai akan coba untuk dikenalkan itu sangat-sangat terbuka posisinya tapi Sky juga termakan oleh JRB cipit di daerah kanan dan justru ini dari segala area spread sudah mulai fight juga cipit masih bakalan coba untuk menunggu kali ini dengan 8 poin kill mereka masih mencoba untuk nge-prone Zeo terbuka banget posisinya tapi cipit yang harus terkenalk down sayang sekali bocil beban dengan 4 poin kill kali ini masih bakalan coba untuk menunggu pergerakan dari Zeo yang persis berada depan dia dan ada satu buah bagi yang bakalan secoba untuk maju nabrak satu buah kompon yang dimiliki oleh tim nomor 13 bocil beban spread out muzeo berhasil memenangkan fight dan berhasil memulangkan carloby oke kak santuy juga mendapatkan beberapa player sudah mulai chaos semua tim-tim masuk ke circle yang kelima kali ini apalagi circle nya udah mulai bakalan sakit banget di circle kali ini dan sementara kita lihat Viano sudah mulai bakalan melakukan lutingan-lutingan manja JRB Swissco juga udah terkenalkan kali ini dalam bakalan biarkan bleeding out saja Titan masih berada di luar circle dan ada satu player dikirim 2 player yang dikirim ke area circle tapi sepertinya Diablo justru menggunakan teknik persite kit kali ini dan berhasil untuk sedikit lebih merapat lagi pelan-pelan untuk maju ke circle yang kelima teman-teman tapi 71 meter lagi mereka harus masuk sementara Zeo sendiri 5 poin yang mereka amankan kali ini mereka cukup aim for war mereka bakalan kuat banget menahan gempuran dari semua tim karena memang mereka mendapatkan 4 player yang masih stay alive kali ini masih bakalan coba untuk dijaga radar SHX menjaga angle nya ke area belakang harus hati-hati karena ada SHX yang juga sudah mulai sedikit demi sedikit mencoba untuk maju pelan-pelan ke area kompon yang dimeniki oleh tim Zeo Zeo oke SHX Lipper mendapatkan Kak Santuy dan 3 tim yang tersisa Titan Zeo dan juga SHX kali ini lagi-lagi Zeo juga berhasil mendapatkan 1 Skylark masih bakalan dijaga kali ini ada lemparan 1 buat smock untuk menutup angle dari 2 player mereka yang mencoba untuk melakukan reviving tapi Titan juga mencoba untuk menunggu pergerakan mereka memastikan bahwa pergerakan dari semua tim itu bisa untuk mereka masuk lagi namun Predator menggunakan 1 biompinya justru membuat informasinya masuk ke area tim SHX teman-teman sudah mulai terlihat disana Predator namun Sekai langsung di Predator dan berhasil mendapatkan apapun Diablo juga masih menjaga angle dari sebelah kiri kali di sisi yang berbeda Zeo juga memberikan beberapa tembakan ke arah SHX kali ini namun lemparan Predator yang cantik kali ini sedikit mengampir mendapatkan penampuan poin ke arah Raider sudah mulai terlihat disana sementara Skylark masih bakal memberikan beberapa tembakan ke arah Zeo Raider masih mencoba untuk maju juga Rai memilih untuk mundur dulu karena posisinya cukup-cukup terbuka Titan Dinos terlihat sangat-sangat bebas Free Fire kali ini langsung dilakukan ke arah tim nomor 6 Free Fire jadi game sebelah jadinya emang salah nih salah nih tapi bener juga teman-teman bebas banget tadi ya sementara kali ini Titan dengan 10 9 poin kira mereka amankan mereka justru masih bakal coba untuk bertahan kali ini ngepon sudah mulai coba untuk dilakukan tapi di sisi yang berbeda mereka juga posisinya juga sudah mulai terdeteksi oleh SHX SHX juga masih bakal coba untuk memberikan beberapa tembakan Zeo oke ini tinta segitiga yang sepertinya bakalan cukup lama yang bakalan terjadi antara beberapa tim masih bakal coba untuk dijaga dan Titan sepertinya yang justru bakal dikulangkan ke arah lobby kah lebih dulu karena 2 player kali ini sudah mulai terkenok down oh Dinos juga sudah mulai termakan oleh Bluezone harusnya ini posisinya bakal terlihat banget dan SHX berhasil mendapatkan 1 last man standing dari tim Titan dan 2 tim yang tersisa Zeo dengan masih lengkap 4 player mereka SHX dengan 3 player mereka dan ya SHX sudah mulai terdeteksi posisinya berada di arah bebatuan kali ini bakalan dijaga dengan baik kali ini sementara Smoke juga udah mau coba untuk dikulang untuk menutup angle dari tim Zeo tapi masih ada yang dilakukan oleh Usu juga Tiano juga membantu tembakan Predator juga sudah mulai coba untuk dilakukan kali ini dari beberapa pisi dan kita bakal memantau pergerakan dari kedua tim kali ini sementara dari SHX yang ditulang mencoba untuk maju oh spread out sudah dilakukan oleh Zeo di sisi yang berbeda Rai mengambil area kanan dan melihat pergerakan dari SHX kali ini hampir saja Skylar terkenok down disana dan sementara Rider yang harusnya terkenok down dan masih ada oh back of fire dilakukan oleh Zeo 2 versus 2 posisinya kali ini kita lihat dari SHX yang bakalan terkenok down lagi 1 player mereka harusnya masih tempat untuk di repap dan sementara dari SHX yang diri bakal mencoba untuk mencoba untuk menahan sedikit waktu ya kan dan lemparan Predator disana hampir saja menumbangkan SHX Skylar dan 2 player mereka dan sementara dari Sekai sendiri berada di luar circle kali ini masih bakalan dibiarkan saja tapi Predator yang cantik Clever Last Man Sign juga yang udah akan coba untuk masuk ke area 1-1 Bawah Kompon atau sudah melihat pergerakannya dan bakal coba untuk maju 1 player winner-winner Chigendina berhasil diamankan oleh tim Zeo di match yang ketiga kali ini dengan 9 point kill berhasil mengamankan 3-3 nya player dari tim SHX tadi teman-teman SHX harus posisi-posisi kedua dengan 8 point kill Titan posisi ketiga dengan 6-9 point kill dan sementara dari Kak sendiri posisi keempat dengan 7 point kill JRB dengan 3 point kill GOP 4 point kill JRB epic dengan 4 8 point kill dan beberapa tim yang bermain di match yang ketiga kali ini kita bakalan jumpa lagi di match yang terakhir nanti teman-teman setelah kita lihat match berikutnya oke kita tunggu saja di match yang terakhir nanti pastinya tetap dukung tim-tim kalian untuk semua teman-teman semuanya yang berada di live streaming jangan lupa di like dan juga di subscribe dan kita bakalan masuk di match yang terakhir nanti di match di rangel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Dimana drop zone masing-masing tim Dimana tempat tim mereka Fight di awal-awal Oh disini tadi ada tim yang turun juga Yaudah kita pindah disini Oh disini tadi kosong yaudah kita ambil disini lagi Kemungkinan besar bakalan semua tim yang Udah mendapatkan area yang nyaman Di awal-awal game mereka bakalan balik lagi Ke kompon mereka tersebut Gak bakal berpindah ke area kompon Karena biasanya tim-tim Ataupun turnamen-turnamen itu Cenderung tim-tim itu lebih baik mereka Set awal-awal ketimbang mereka fight awal-awal Ya karena memang riskan banget Kalau misalkan kita fight awal-awal Kenapa gue bilang karena Biasanya fight awal-awal itu Kalau misalkan kita gak siap bisa saja tim kita yang bakalan terpik up Nah itu juga Itu temen-temen Dan ya kita bakal melihat kali ini Di waspenamen perawijaya organizer kali ini Yang pastinya untuk arah map sendiri Di last match itu adalah La Cobreria mengarah ke area Los Higos Dan ini membelah Sekitar 45-55% Area map Dan otomatis penyebaran tim juga agak cukup baik Untuk match kali ini Mungkinan besar tim-tim itu gak bakalan fight Di awal-awal game Dan lihat Circle-nya sudah mulai terlihat Dan bakal mengambil area atas Dan tim-tim juga sudah mulai mencoba untuk loot Di sisi yang berbeda JRB juga sudah mulai fight Dengan tim GOV Di sisi yang berbeda Kita bakal mantau Dari tim RRC Dan juga GOV Sayangnya dari tim nomor 19 sendiri Juga sudah mulai langsung dipini Satu player mereka Dan di sisi yang berbeda T7 Vlogs Sudah mulai berhasil mendapatkan satu juga T7 Vlogs kali ini Yang sudah mulai mencoba untuk maju Menggunakan satu buah uzi Mendapatkan satu player Kena knockdown point Kali ini Bakal mencoba untuk jump Sudah dilakukan design Menggunakan satu buah uzi Bakal menunggu Satu player juga sudah mulai terlihat Di sisi yang berbeda Kali ini bakal nge-finis Kita lihat Berhasil mendapatkan satu player Lagi-lagi dua player Sudah berhasil diamankan oleh T7 Vlogs kali ini Di area Ataupun di sek Yang cukup kecil Sementara di sisi yang berbeda Satu player mereka juga Sepertinya ter-pick up Dan lihat RRC Anka Enlix Juga sudah mencoba untuk maju Menggunakan satu buah EQM Kali ini Vapor Sudah mulai memegang Satu buah M16 Dan satu buah win Kali ini bakal berlari Menuju ke arah kompon Yang dimiliki oleh tim nomor 11 Zetsu Bakal di-typing saja Kali ini teman-teman Mempunyai satu buah UMP kali 6 Bakal mencoba untuk melakukan TPPG Menggalin sementara Jetsuki Bakal naik ke area atas Untuk mencari Looting-an yang berbeda lagi Kali ini Thompson masih coba untuk dipengang Sementara di sana T7 Vlogs Sepertinya mengamankan area logron Dan sudah mulai memberikan Beberapa tappingan-tappingan manja Ke area kompon Yang dimiliki oleh Zetsu Kita lihat saja Zetsu Gak memikirin apapun Dia justru masih melanjutkan Looting-lootingan Dan sementara T7 Vlogs Sudah mulai akan memilih Untuk mundur kembali Dan Jetsuki Apakah dia Bakalan terlihat Dan apakah dia bakalan Kedetek oleh T7 Vlogs Dan ya Itu bakal menjadi Malah petaka juga Hal yang gak terlalu baik Untuk tim nomor 11 Kali ini di awal-awal game LFT Sudah mulai terkenok juga Satu player mereka Dan bahkan Dua player yang aktif Kali ini Bakalan mencoba Untuk menahan Gampuran dari tim RRC Ada Devil Boy Disana yang coba Untuk lakukan tapping Menggunakan mini Dan spread Menggunakan AKM Kali ini Langsung akan coba Untuk maju Menggunakan Satu buah Mobil Toretto Bakalan langsung Coba untuk Tosh John Ngeras Ke R Devil Boy Kali ini Menggunakan IKM nya Dan Sudah mulai terdengar Setnya harusnya Di daerah ujung Disana Dari Devil Boy Sendiri Bahkan Tiga player Dari tim mereka Juga sudah mulai Terpik Kita lihat Sementara dari tim LFT Masih mencoba Untuk ngediskusi Dan menunggu Pergerakan dari Whiskey Kali ini Apakah Dia bakal bisa Nge-revive Satu player mereka Devil Boy Masih bakal Mencoba untuk Menahan Gulum-gulum Bandit Sudah mulai Coba untuk Dilakukan Harusnya Sudah mulai Terdengar juga Sudah mulai Terlihat Dan Dari Tim RFC Juga sudah Mulai dipulangkan Karloby Di urutan ke-20 Menjadi tim pertama Yang dipulangkan Karloby Tim nomor 12 LFT Whiskey Tadi yang langsung Coba untuk Komit dan Sementara di sisi Berbeda Zio Sudah mulai Membuka tembakan Bahkan ada Trading Kenong yang terjadi Ke arah Tim nomor 19 Kali ini Last man Sending David Goi David God Bakal menggunakan Satu buah Fankiller Dan ada Satu buah UMP Dan Burial Yang dipegang Oleh David God Lemparan Proyek Dan Bahkan Coba untuk Lemparkan Langsung Persis Ke arah Depan Konek Atau Kita lihat Saja Lemparan Ke arah Tim nomor 10 Kali ini Tapi Sepertinya Piano Enggak Mengenai Apapun Ke arah Tim nomor 10 Juga Disana Proyek Lagi-lagi Bakal Coba untuk Dikokang Dilempar Saja Ke area Depan Kita Sending Kali Ini Sudah Mulai Bakal Mencoba Untuk Menahan Gempuran Dari Zio Zio Sendiri Harusnya Komit Untuk Ngeras Ke arah Kompon Yang Milih David Viano Dan Juga Rider Sudah Mulai Masuk Ke arah Kompon Yang Milih David David Masih Menahan Sape Di Daerah Atas Kali Ini First Ad Sudah 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 Dapat Set Sip Tapi Lempar Justru Lemparkan Ke Area Belakang Apakah Dia Warning Apakah Dia Dapat Sip Di Daerah Atas Oke Harusnya Udah Radar Udah Mulai Coba Untuk Menunggu Dan Bakal Mencoba Untuk Naik Ke Area Atas Mereka Juga Udah Mencoba Untuk Komit Ke Empat Flyer Mereka Bakal Mencoba Mengeras Ke David Justru Memilih Untuk Mengamankan Area Rooftop Kita Lihat Saja Kali David God Koi Kiri Kanan Gocek Kiri Kanan Sementara Di sisi Berbeda Ada RRC Juga Dan Sepertinya Ada Satu Tim Sudah Dipulangkan Karlo Lobby Yaitu Dari Tim RRC Dua Tim RRC Sudah Dipulangkan Karlo Lobby Dan Zio Juga Masih Berlari Larian Disana Agak Sedikit Kebungangan Ini Dimana Sih Posisinya Nih Lady Last Main Sandinya Dimana Sementara Piano Sudah Mulai Bukan Coba Untuk Turun Kembali Kita Bakal Lihat Kali Ini Raider Apakah Bakalan Terpick Up Posisi Dia Karena Dia Berada Di Daerah Lantai Yang Kedua Kali Ini Oke Kali Ini Kita Bakal Lihat Dari Zio Sudah Mula Kacob Turun Tapi Terkenok Down Lagi Lagi Dan Adalah Parasmoke Yang Sudah Mulai Dilakukan Sudah Sudah Kita Lihat Kali Ini Zio Osu SHX Sepertinya Menunggu Pergerakan Dari JRB David Yang Berada Di Daerah Atas Kali Menunggu Pergerakan Dari Tim Zio Yang Masih Lengkap Dengan Empat Player Mereka Kali Nampak Coba Di Lemporkan Oleh JRB David Di Daerah Atas Kali Ini Masih Baga Menjaga Seperti Au Tapi David Yang Justru Dipulangkan Karlo Kali Ini Oleh Tim Zio Yang Berada Di Daerah Los El Fozo Dan Sepertinya Tadi Ada Satu Tim Yang Berada Di Kompon Yang Sama Dan Bahkan Empat Tim Yang Sudah Dipulangkan Karlo Lobi Kali Ini Yang Berada Di JRB Sendiri JRB Yang Sudah Meninggalkan Area El Fozo Berhasil Dapatkan 1.7 Sepertinya Tadi Ke Arat Tim L F T T T Dari Nonsense Sudah Mulai Coba Untuk Bergerak Menggunakan Satu Buah Vehicle Dan Sudah Mulai Terlihat Disana Dari Area Depan Kali Ini Ada Sui Dan Juga Ada Nava Yang Bahkan Coba Untuk Dijaga Kali Ini Agar View Dan Juga Area Bakalan Aman Kali Terlihat Lihat Kali Ini Dari Oh Nava Sudah Mulai Dispray Out Ada Satu Tim Juga Spray Dari JRB Yang Sudah Mulai Bakalan Coba Untuk Maju Kali Ini Teman Teman Gunakan M4 Dan Juga Tim Nava Yang Bakalan Coba Untuk Dirash Dengan Empat Flyer Mereka Berhasil Mendapat Ke Momentum Dan Dari Tim Nomor 4 Ya Ini Cukup Kesulitan Karena Dia Berada Di Daerah Logron Dan Sudah Mulai Bakalan Coba Untuk Spray Membunakan Satu Baw Uzi Kali Ini Bakalan Masih Dijaga Sekarang Di Daerah Kanan Oh Kali Ini Terlap Oh Lagi Lagi Sudah Mulai Terkenal Dan Dua Playa Dari Tim Nomor 4 Bakalan Dijaga Kali Ini Masih Bakalan Tersungkur Kali Ini Teman Teman Reviving Harus Segera Dilakukan Dan Sementara Dari Bocil Baban Juga Aduh Ini Layan Pertama Bakalan Langsung Coba Untuk Di Finis Senggara Mendo Yang Bakalan Mencoba Menahan Gempuran Dari Tim Nomor 4 Kali Ini Masih Menunggu Ngedilai Pergerakan Dari Tim Nomor 4 Memegang Satu Buah UMP Dan Sudah Dipulangkan Ke Araw Lobby Tim Nomor 4 Menjadi Tim Nomor 14 Kali Yang Diamankan Ke Araw Lobby Oleh Tim Nomor 13 Nice Play Dengan 4 Point Kill Mereka Amankan Kali Ini Di Circle Yang Kedua Pergerakan Tim Sebenarnya Cepat Dan Bahkan Tersisa 12 Tim Di Circle Kali Ini Sepertinya Tim Tim Sudah Mulai Mencari Placement Dan Mencari Point Tim Otomatis Hampir Setengah Tim Sudah Dipulangkan Ke Ara Lobby Baru Masuk Circle Yang Kedua Itu Sudah Sekitar Berapa Tim Sudah Sekitar 8 Tim Yang Dipulangkan Ke Ara Lobby Dan Sementara Titan Sediri Cree Will Sudah Menjaga Menggunakan Satu Buah M24 Scar L Juga Coba Masuk Kali Ini Dan Bakalan Coba Rotasi Masuk Ke Circle Berikut Diablo Langsung Bakalan Menggunakan Satu Buah Tayo Kali Ini Kita Lihat Saja Kali Ini Dari Tim Nomor 6 Dari Tim Titan Sepertinya Sementara Santui Envy Juga Bakalan Bergerak Menggunakan Satu Buah Vehicle Ke Ara Circle Berikutnya Kali Sementara Sansui Bergerak Juga SAF Sudah Mendapatkan Beberapa Player Di Daerah Kanan Mereka Dengan Cukup Baik Kali Dengan 3 Poin Kali Ini Bakalan Menjaga Area Yang Cukup Enak Satu Menit Lagi Circle Yang Ketiga Bakalan Berjalan Dan Kita Lihat Kali Ini Pergerakan Tim Sudah Mulai Tipis Untuk Masuk Ke Circle Yang Kedua SX Jab Dengan 3 Poin K Mereka Amankan NR Spot Cacino Bakalan Menjaga Angle M4 Dan Satu Buah Thompson Masih Bakalan Coba Untuk Dijaga Dengan Baik Kali SNG Daeng M4 Dan Juga Satu Buah MP Diamankan Sementara Jams Juga Bergerak Dengan 6 Poin Kali Kali Ini Yang Diamankan Oleh Tim Nomor 22 Bang Jago Apa Nih Bang Jago Nih Rusmin LFT Oke Dukung Terus Tim Kalian Karena Bentar Lagi Tim Ini Udah Masuki Last Match Dan Otomatis Ini Babak Penentuan Tim Siapa Yang Bakal Malam Hari Ini Dan Biasanya Dari Brawijaya Organizer Itu Mengadakan Tiap Ini Malam Selasa Kalau Nggak Salah Event Mereka Itu Di Tiap Hari Senin Hari Rabu Dan Juga Hari Minggu Dan Insya Allah Kalau Misalkan Full Kita Bakal Live Streaming Jadi Teman Teman Semuanya Yang Ngingin Ikut Langsung Ke Instagram Dari Brawijaya Organizer Kalian Bisa Langsung Boking Disana Karena Dari Saya Sendiri Saya Hanya Live Streaming Untuk Turnamen Dari Teman Teman Panitia Dari Brawijaya Organizer Jadi Ketika Kalian Ingin Boking Slot Ataupun Ingin Bermain Dan Ingin Ikut Bebas Turnamen Kalian Bisa Langsung Hubungi Dan Dafter Lewat Brawijaya Organizer Kalian Bisa Langsung Follow Instagram Ada Di Nah Ada Di Daerah Bawah Map Ataupun Via Utama Ada Brawijaya Organizer Kalian Bisa Langsung Follow Kalian Bisa Langsung Lihat Perkembangan Ataupun Turnamen Pada Malam Harinya Oke Kita Lihat Circle Berikutnya Kalian Sudah Mulai Berjalan Sepertinya Agak Sedikit Mencoba Untuk Masuk Dan Beberapa Tim Sepertinya Sudah Melahkan Coba Bergerak Menggunakan Beberapa Bug Ataupun Vehicle Dan Sementara Di Kanan Disana Sudah Sudah Melahkan Coba Untuk Bergerak Dan Namun Di Sisi Yang Berbeda Zeo Oke Dengan Tiga Poin Kill Mereka Amankan Kali Ini Berhasil Mendapatkan Kax Yang Mencoba Untuk Rotasi Rotasinya Kali Ini Kax Kerculik Dan Bahkan Dua Player Yang Masih Live Yang Masih Stay Kali Nisan Stuy Sudah Mulai Terpick Off Riders Kayaknya Dari Tim Zeo Bener Bermain Barber Di Di match Akhir Kali Bahkan 11 Tim Yang Tersisa Di match Yang Terakhir Bener Bener Semua Tim Sepertinya Udah Mulai Ya Udah Fight Fight War 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 Aja Kayaknya Dan Kita Lihat Di circle Kali Ini Pergerakan Mereka Juga Coba Satu Buz Smoke Energy Binc Bakalan Coba Dilakukan Juga Dan Kita Lihat Kali Ini Dari Tim Nomor 10 Smoke Lagi Lagi Bakalan Coba Untuk Dilempar Ke Area Depan Ray Sendiri Kali Ini Di Sisi Yang Berbeda TW 88 Bakalan Melakukan Fight Dan Kita Lihat Kak Santuy Sudah Terpenis Neubi Yang Bakalan Tersisa Last Main Standing Kali Ini Udah Bakalan Coba Untuk Bergerak Masuk Ke Circle Berikutnya Sementara Lagi Bakalan Masuk Di Circle Yang Ketiga Jadi Semua Tim Harusnya Sudah Mulai Menumpuk Untuk Di Circle Yang Ketiga Kali Ini Oke Dan Kita Lihat Kali Ini Dari Mendo Epic Sendiri Di Sisi Yang Berbeda TW 88 Berhasil Diamankan TW 88 Kaks Juga Kali Ini Yang Bakal Maju Menggunakan Satu Buah UMP Di Circle Yang Kedua Dan Sudah Masuk Circle Yang Ketiga Kali Ini Kita Lihat Dari Pergerakan Tim Sudah Mulai Menipis Semua Tim Sudah Mulai Berkurang Bahkan 11 Tim Yang Tersisa Di Circle Kali Ini Otomatis Tim Sudah Mulai Bakalan Coba Untuk Masuk Dengan Cepat Bahkan Ada Satu Tim Mengamankan Area Highground Yaitu Dari SKX Skylark Menggunakan Buggy Kali Ini Nggak Sedikit Rendering Skylark Sudah Melakukan Coba Untuk Maju Ke Area Circle Berikutnya Dan Harus Hati Hati Karena JRB Mendo Epic Yang Persis Berada Depan Mereka Yang Harus Nga Mereka Kelirikan Dulu Agar Bisa Enak Basper Setel Berikutnya Kita Lihat Sky Juga Dulu Makan Coba Untuk Mengikuti Satu Buah Scouter Mereka Di Depan Disana Jump Juga Dulu Makan Coba Untuk Maju Kali Untuk Sebelah Kiri JRB Sudah Di Finis Saja Kali Ini Sudah Mulai Mengengini Area Yang Dibuka Dan Haver Hampir Saja Ter-fit Of Tapi Masih Ada Logron Yang Cukup Untuk Diamankan Dan Ada Lemparan Pregnant Yang Sudah Mulai Terlihat Dari Area Depan Kali Ini Sekai Sudah Mereka Coba Untuk Maju Komet Untuk Ngeras Pergerakan Dari Sky Kali Sudah Mulai Terlihat Tapi Justru Sky Yang Ditenok Dan Oleh Haver Dan Asi Ada Backup Fire Dari Area Belakang Yang Dilakukan Oleh Skylar Kali Ini Dan Cukup Baik Sudah Masuki Circle Yang Kediga Dan Otomatis Kita Sudah Masuki Last Ataupun Light Circle Dan Bentar Lagi Circle Bakal Menutup Kembali Pergerakan Tim Sudah Menutup Menutup Bahkan Mengambil Area Mereka Masing Kita Lihat Dari TW Coba Untuk Dipegang Sementara Zen Masih Bakal Bertahan Sementara Di sana SHX Yang Terlihat Dari Ada Hground Bakal Dibombardi Otomatis Posisinya Sudah Mereka Tahuan Karena Dari Tim SHX Sendiri Tadi Masih Bertahan Dan Memberikan Beberapa Fight Tadi Oke Dan Kita Lihat Kali Ini LFT Mr. Ari Yang Bertahan Di Daerah HDP Dengan Player Mereka Tiga Player Otomatis Pergerakan Dari Tim Nomor 12 Juga Masih Menahan Di Daerah HDP Teman Teman Lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Tim Yang Masih Bertahan Dan Lima Tim Yang Masih Stay Di Daerah Mereka Kali Ini Oke Dan Kita Lihat Dari Mr. Ari Sendiri F1 Juga Coba Untuk Menjaga Angle Mereka Dari Kiri Dan Kanan Juga Sudah Mulai Menjaga Dengan Cukup Baik Kali Ini Dan Kita Masih Bahkan Coba Untuk Memantau Prone Sudah Melihat Dilakukan Oleh Tim Nomor 12 Dengan Cukup Baik Kali Ini Dan Sementara Kita Lihat NRS Sendiri Sudah Berhasil Mendapatkan Kaks Bahkan Sembilan Tim Yang Tersisa Di Match Yang Terakhir Kali Ini Kayaknya Bakalan Di Circle Yang Ke Enam Sepertinya Tersisa Dua Player Harusnya Karena Memang Sudah Masuki Circle Yang Ke Empat Dan Semua Tim Sudah Mulai Fight Satu Sama Lain Teman Teman S.A. Jabs Sendiri Fine Killer Sudah Mulai Terkenok Down Disana Dengan 5 Point Kill Yang Mereka Miliki Smoke Sudah Sudah Mulai Bakal Dikokang Untuk Menutup Anglenya Dari Area Belakang Masih Bakal Menjaga Sekai Sudah Mulai Terlihat Ditepi Menggunakan Satu Buah Kar Tapi Sayangnya Tidak Mengenai Apapun Namun 69 Sudah Mulai Memberikan Beberapa Tembakan Kalian Dengan Cukup Baik Takashi Lemporkan Satu Buah Pregnant Persis Ke Area Depan Berada Satu Balogron Tapi Justru Dari Tim Nomor Sembilan Harusnya Bakalan Terlihat Dengan Baik Takashi Berhasil Dapatkan SAX Sekarang Posisinya Cukup Kesah Handwich Karena Dari Beberapa Player Sepertinya Sudah Mulai Coba Untuk Fight Dengan Tim Mereka Kali Ini Dan Kita Lihat Circle Sudah Mulai Menutup Sepertinya Bakal Mengamankan Area San Martin Area San Martin Kali Ini Bakal Menjadi Pilihan Utama Untuk Circle Yang Terakhir Sekarang Sudah Mencoba Untuk Memantau Dan TW 88 Juga Masih Menjaga Angle Dengan Cukup Baik Ke Area Belakang Karena Mereka Tahu Ada Satu Team Yang Berada Di Belakang Mereka Dan Zan Sudah Melihat Ada Jab Masih Dispray Kali Ini Tapi Cepat Banyak Reflex Yang Dimiliki Jab Hampir Saja Terkenuk Tapi Masih Bisa Diamankan Oleh Zan Dengan Cukup Baik Yang Sementara Kali Zan Masih Bakal Menjaga Anglenya Juga UMP Juga Masih Bakal Coba Untuk Dipegang Kita Bakal Memantau Dengan Cukup Baik Juga Kali Ini Koko DS Sudah Bakal Berlari Mengambil Area Kanan Kali Titan Ice Yang Oke Dan Kita Lihat Pergerakan Circle Juga Sudah Bakal Bergerak Masuk Di Circle Yang Kelima Zew Lagi Lagi Berhasil Mendapatkan Satu Bahkan 8 Tim Yang Tersisa Tim Siapa Yang Baka Mendapat KWWC Dead Match Yang Terakhir Kali Ini Lemparan Yang Connect Disana Menggunakan Molotop Dari Tim 69 Dan Berhasil Meratakan Tim SHX Sepertinya Bahkan SHX Sudah Sudah Meratakan Coba Tim TWA 88 Yang Juga Coba Untuk Join The Fight Kali Ini Masuk Ke Area Tim Dari Tim 69 Langsung Spray Dilakukan Dari Area Belakang Terlihat Dari Area Kanan Ada Tim TWA 88 Yang Menunggu Pergerakan Dari Beberapa Tim Karena Posisi Dari 3 Tim Itu Berada Di Luar Circle Sudah Masuk Circle Yang Kelima Kali Ini Dan Si Bakal Coba Untuk Tapping Menggunakan Satu Buah Akarnya Koko DS Hampir Saya Mendapatkan Satu Dan Zen Menggunakan Satu Buah UMP Masih Bakal Coba Menjaga Bendet Masih Bakal Coba Untuk Dijaga Dengan Baik Dan Kita Lihat Kali Ini Area Dari Area Kali 69 Bakal Dispada Saja 4 Point Berhasil Namankan 69 Tapi Terbakar Oleh Molotov Yang Sangat Baik Dari Team TW88 Bahkan Last Man Sending Dragon Sudah Mulai Dibembar Dian Bahkan Sudah Dipulangkan Ke Arlo Biali Team TW88 Dengan Cukup Baik Kali Ini 7 Tim Yang Tersisa Di Match Kita Yang Terakhir Di Circle Yang Kelima Kita Lihat saja TW88 Z DS Masih Bakal Menjaga